yo what's up pribadi jumpa lagi di sini dan kali aku bakal ngasih tutorial gimana caranya kita mentranslatkan sesuatu ya dari bahasa ini ke bahasa ini dengan cara kita cuma sekedar memilih kata-kata atau kalimatnya terus bakalan auto-translate nah oke langsung aja jadi untuk aplikasi yang dibutuhkan kalian bisa download screen translate nah kenapa screen translate karena menurutku ini yang paling simpel sebenarnya banyak ada kayak Udictionary ada kayak screen translator atau apapun itu namanya kalian tinggal buka playstore kalian terus kalian ya cari screen translate nah yang pencarian utama itu bakalan maksudnya teratas ya yang teratas itu yang paling banyak download adalah Udictionary karena disitu ada magic translate tapi kenapa aku nggak pakai Udictionary karena sering ngebug ngebug gimana nanti waktu di menu accessibility itu kadang-kadang ada tulisan not working tab to info keren kan jadi eh tidak bekerja sih eh tab untuk informasi pilih untuk informasi kira-kira begitu lah artinya cara ngatasnya gimana harus retor HP ke trigger gimana masalahnya jadi ketrigger itu cuma sekedar gini doang kalian hapus recent app udah langsung not working ya jadi repot coy kalau misalnya kita harus sering-sering nantara HP ya kan nggak nggak terlalu nggak jadi nggak apa nggak worth it aplikasinya nah untuk yang aku pakai ini translate on screen ya translate on screen terus ada banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang ya rata-rata sama cara penggunaannya tab to translate ya sama juga kan nah jadi tinggal kalian pilih aja kalau aku pilih translate on screen oke dan bagaimana cara menggunakannya kalian tinggal pilih aplikasinya kalian tinggal install tapi aku rekomendasikan kalau kalian ingin gratisan silahkan cari modnya jadi play di Google banyak ntar aku kasih linknya di deskripsi di konteks deskripsi kalian bisa ditinggal download aja oke langsung pilih screen on translate di sini close low kan aja untuk penyimpanan medianya di sini ada translation setting terus ada beberapa pilihan aku pilih Google Translate untuk translate online nah terus kalian pilih arah bahasanya misalnya English tuh apa karena aku mainnya eran eran terseol yang bahasanya Cina aku pilih Chinese tradisional terus close dan dia bakalan jadi Chinese tradisional tuh English eh kenapa bang kita download yang modnya kenapa nggak dari Playstore aja karena iklannya terlalu banyak sikit-sikit iklan sikit-sikit iklan tekan sikit iklan tekan sikit iklannya itu kesel kalau misalnya iklannya sekal sekali enggak masalah kan ini iklannya terus-menerus gitu ke trigger terus jadi nyusahin Oke terus eh kalian bisa pilih Translate on other apps ya kalian tinggal tekan aja terus pilih setting untuk display over other apps nya jadi kalian cari media screen translate terus kalau on kan ini mungkin berbeda settingannya sama HP maksudnya tampilan settingannya ya tapi intinya sama aja kalian harus bakalan on kan mod itu di Samsung itu di Oppo Vivo dan lain-lain kecuali iOS aku enggak tahu terus kalian bisa tekan lagi nah disini bakal anda start recording to orkesting with screen translate terus karena start now nah disini bakalan ada tombol untuk nge-translate nya terus gimana cara translate nya karena aku lagi nge-record jadi bakalan kebentur sama ini nah kalau misalnya aku paksain itu videonya bakalan nge-freeze dan bakalan cuma ada suara aku jadi aku bakalan ngasih tahu screenshot screenshotnya aja gimana cara translate kan ya Oke untuk fitur yang kedua kalian bisa pilih yang sebelahnya yang ini nah disini banyak ya untuk pakai voice bisa pakai spekler pakai voice ini nah nih iya benih bukan maksudnya nih yang kita tulis ya guys PSB nah gsbsb nah itulah terus kalian bisa pakai mikrofon terus kalian bisa pakai kamera Oke terus kalian bisa pakai foto juga ya sama kayak yang di Google Translate cuma ini mungkin lebih simple lagi kalau menurut aku pribadi kalau aku menggunakannya sejauh aku gunakan ini paling simpel menurut aku Oke jadi aku bakalan nyontohin aja langsung dengan menggunakan screenshot screenshot aja karena dia karena aku nggak bakalan bisa nge-translate pakai ini langsung praktek dia bakalan nge-freeze videonya kayak aku bilang tadi nah untuk cara penggunaannya kalian bisa lihat itu lambangnya ya lambang yang aku kasih tahu tadi lambang dari screen translator tadi untuk pointer yang ada kayak gambar panah itu itu adalah ujung framenya ujung frame awal ya Jadi kalian arahkan aja ke sudut dari kalimat yang ingin kalian Translate kan lalu kalian blog semua kalimat yang pengen kalian Translate kan nah kira-kira seperti ini yang tanah merah itu maksudnya kayak kotak tanah merah itu adalah batas dimana kalimat atau kata-kata yang akan kita Translate kan menggunakan screen Translate ini terus kalian lepaskan aja lambang yang tadi kalian arahkan yang kalian mengarahkan ke kata-kata 1 kalimat yang ingin kalian Translate kan tadi setelah kalian lepaskan dia bakalan loading terus nge-translate otomatis sesuai dengan perintah yang kita buat di screen recorder karena tadi kita mintanya dari Chinese ke English dia bakalan mengartikan ke bahasa Inggris kalau kalian mintanya ke bahasa Indonesia dia bakal mengartikan ke bahasa Indonesia jadi sesimpel itu cara menggunakan aplikasinya nggak ribet kalau kalian main game-game dari luar dari luar Indo atau luar Google Play yang bahasanya bahasa pakai bahasa negara lain cara ini sangat-sangat efektif Oke jadi segini aja dulu videonya dan kalau kalian juga player Eran yang sekarang versi Cina yang main versi ini ini merupakan cara paling efektif untuk mengartikan eh kalimat-kalimat yang mungkin membuat kalian bingung atau ada misi-misi yang mungkin kalian bingung cara ngerjakannya jadi pakai cara ini aja cara yang paling simple untuk biar lah lebih gampang lah soalnya kan memang game MMORPG itu memang kita wajib membaca kalau nggak membaca ya kita nggak bakalan bisa grow up karakter kita Oke dan untuk kalian yang lagi main dan kita punya server yang sama ntar aku bakalan buatlah grup WA nya ya terus kita bisa buat Regimen Indonesia untuk server ini dan kita mudah-mudahan kita bisa saling tolong-menolong lah dalam game itu soalnya untuk early kan memang butuh partian ngelawan-ngelawan behemotnya Oke thanks for watch like video kalau kalian suka dislike kalau kalian nggak suka dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian kalau tahu ada alumni-alumni Eran tersebut pengen main game ini lagi tapi terkendala bahasa da jadi ini ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengartikan bahasanya biar lebih gampang mainnya terus kalau kalian pengen tahu update video selanjutnya silahkan di subscribe juga sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye bye